Hai para pencari fakta Area 51 adalah salah satu tempat paling misterius di Amerika Area ini merupakan rumah bagi serangkaian teori konspirasi Termasuk pengembangan perjalanan waktu, pengujian militer, penyelidikan UFO, dan kegiatan luar angkasa Nah kali ini fakta populer akan membahas fakta yang paling menarik tentang Area 51 yang juga dikenal sebagai Groom Lake Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat yang keberadaannya bahkan tidak diaku secara resmi sampai tahun 2013 Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari kami 5. CIA mengaku Area 51 sebagai tempat penelitian paling rahasia di dunia Tidak mengherankan jika Area 51 memang memika teori konspirasi Kabarnya CIA melakukan apa saja demi melindungi rahasia di Area 51 Pada tahun 1974, astronot pesawat luar angkasa Skylab secara tidak sengaja mengambil foto satelit dari pangkalan tersebut Walaupun jelas-jelas ada larangan untuk mengambil gambar Direktur CIA bahkan menulis sebuah memo peringatan yang cukup keras yang menyatakan bahwa Area 51 adalah satu-satunya lokasi yang memiliki instruksi semacam itu Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa CIA secara tidak langsung mengakui Area 51 sebagai salah satu tempat yang paling tertutup atau rahasia di bumi Meski begitu, dikabarkan bahwa area tersebut malah tak terlindungi oleh pagar Pangkalannya hanya dikelilingi oleh beberapa tiang pembatas Orange, penjaga patroli di semua medan kendaraan, dan sensor bawah tanah 4. Area 51 pernah dijuluki Paradise Ranch atau surga peternakan untuk menarik perhatian karyawan Terletak di bagian tengah gurun yang tandus dan penuh dengan debu dan pasir dan bermil-mil jauhnya Lalu, Anda juga harus tinggal di sana Terdengar menyenangkan? Ya, tentu saja tidak akan ada orang yang berpikir demikian Namun, dengan menggunakan kata Paradise Ranch, ini yang berasal dari manajemen basis Area 51 cukup untuk menarik karyawan dan keluarga mereka Menurut kabar burung, peternakan itu adalah sebuah kota kecil yang dilengkapi dengan fasilitas seperti gym, bioskop, lapangan bisbol, dan landasan pendaratan UFO 3. Dibebaskan dari peraturan lingkungan Area 51 dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan dalam hal bahan kimia dan lingkungan dengan alasan keamanan nasional Pada tahun 1994, sekelompok kontraktor sipil mencoba menggugat badan perlindungan lingkungan atas tingkat racun dioksin, dibenzofuran, dan trihorotilen yang ditemukan di tubuh mereka setelah menghirup bahan kimia beracun yang dibakar di Area 51 Mereka menderita kerusakan kulit dan hati, dan beberapa bahkan meninggal dunia akibat paparan Sementara pangkalan tersebut dipaksa mematuhi undang-undang lingkungan Bill Clinton dan kemudian George Walker Bruce mengeluarkan penetapan resmi yang membebaskan mereka dari keharusan untuk berbagi informasi tentang kepatuhan lingkungan mereka Sedangkan gugatan para kontraktor tidak dihiraukan dengan alasan bukti mereka tidak dapat diterima Kerahasiaan apapun yang terjadi di pangkalan itu ternyata lebih penting daripada kehidupan warga sipil yang bekerja di sana atau kesejahteraan janda-janda mereka 2. Mantan karyawan Area 51 telah mengonfirmasi adanya teori konspirasi Seperti mendengar orang gila yang membual tentang UFO di kereta bawah tanah Anda pasti merasa tidak percaya, tapi tetap menarik untuk didengarkan Bob Lazar, karyawan sektor empat ulang yang empat, mengklaim bahwa dia bekerja di sebuah pesawat luar angkasa yang dimiliki pemerintah Kemudian penyidik rupanya tidak dapat mengkonfirmasi credential atau pekerjaannya di markas Fakta lain, coba dikuat dalam film dokumenter Dreamland Seorang mantan mekanik berusia 71 tahun Menyatakan telah mengerjakan simulasi piringan terbang dengan alien bernama G-Rod yang berkomunikasi secara telepatik G-Rod dikuatkan lebih lanjut oleh Dan Burish yang diminta untuk mengerjakan senjata biologis yang dikembangkan dari DNA asing Sebagian besar pernyataan mereka sejak itu menjadi topik perdebatan 1. Proyek Oxcart bertanggung jawab pada sebagian besar penampakan UFO Ada banyak laporan tentang UFO sekitar area 51 oleh warga sipil yang merasa kerancang Terutama pada akhir 50-an dan awal tahun 60-an Keuntungan dari peninjauan dan penelitian kembali menunjukkan bahwa penampakan UFO ini sangat mirip dengan bentuk dasar Dari pesawat mata-mata Lockheed A-12 Bentuk pesawat itu lebih luas, lebih mirip cakra daripada yang lainnya sehingga membuatnya tampak seperti UFO Pesawat itu juga akan terbang jauh lebih tinggi daripada pesawat komersial Buku Buru Proyek Angkatan Udara membongkar sebagian besar klaim UFO yang mirip dengan pesawat eksperimental seperti A-12 saat sedang terbang Atau mungkin itulah yang mereka ingin kita percayai Nah itulah beberapa fakta mengenai area 51 Terima kasih telah menonton Jangan lupa like dan share Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini Terima kasih telah menonton